Seorang profesor bingung hampir 15 menit tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Sedemikian lama sudah diproses tentang evolusi-evolusi-evolusi disuntik gen pulan, dikawinkan DNA dan lain sebagainya, tidak pernah ada setupun yang berhasil. Ini persoalan tentang pemahaman itu tadi. Kita diajarkan oleh Allah bahwa kalian berasal dari Adam, dari Hawa, kemudian berkembang biak, evolusi tidak terjadi pada tubuh kalian. Dia terjadi pada tubuh kita. Jadi teori evolusi itu sampai hari ini belum menemukan sebuah bukti keberhasilan dari teorinya. Saya nonton sebuah tayangan visualisasi dari persoalan meruntuhnya teori evolusi yang ditulis oleh Adnan Oktar, seorang akademisi dari Turki, pakai nama penanya Harun Yahya. Ketika ditanyakan kepada tokoh-tokoh evolusi dunia, profesor-doktor di bidangnya, mereka membanggakan tentang teori evolusi bahwa makhluk begini, 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 seterusnya. Maka pertanyaan terakhir, coba sebutkan satu bukti evolusi yang dilakukan oleh manusia yang berhasil. Proses evolusi yang berhasil. Seorang profesor bingung hampir 15 menit tidak bisa menjawab pertanyaan ini. Sedemikian lama sudah diproses tentang evolusi-evolusi-evolusi disuntik gen pulan, dikawinkan DNA dan lain sebagainya, tidak pernah ada setupun yang berhasil. Kita mungkin bisa kawinkan pohon kayu dengan pohon kayu. Kita bisa kawin silangkan antara binatang dengan binatang. Ketika kawin silang antara keledai dengan kuda, lahir yang namanya birhal. Birhal itu lebih kucil dari kuda dan lebih besar dari keledai. Tapi pertanyaannya, apakah bisa berlaku pada manusia? Supaya kecerdasannya meningkat, maka seorang yang pandai kawin dengan orang yang bodoh, agar lahir setengah pandai. Tidak. Itu DNA-nya akan turun dengan sendirinya. Tidak pernah ada sebuah praktek dari teori evolusi itu yang berjalan. Maka menunjukkan bahwa dunia ini tidak terjadi dengan teori evolusi. Dunia ini terjadi atas kehendak Allah Ta'ala, Inna ma amruhu iza arada shay'an, ayyakula lahu kun. Hanya saja kehendak Allah, bila menginginkan sesuatu, perintahnya kun. Hanya itu saja, kun. Faya kun, maka berproseslah. Maka Allah ajarkan kepada kita tentang proses. Maka timbul pertanyaan, Kenapa Allah menciptakan langit dan bumi perlu enam hari? Dan yang digaris bawahi, enam hari itu bukan enam kali 24 jam. Yang pertama karena jam belum ada, dan yang kedua matahari dan bumi seperti sekarang belum ada. Sesungguhnya langit dan bumi itu dulunya menyatu, lalu kami pisahkan diantara keduanya. Barulah manusia mengenal yang namanya teori Big Bang. Ledakan dahsyat. Di jagad raya ini, maka membentuk alam raya. Jagad semesta. Ada galaksi, ada kata surya, kemudian ada planet, kemudian ada satelit, dan lain sebagainya. Luar biasanya. Ledakan, tapi menghasilkan keteraturan. Ledakan yang terkontrol sedemikian rinci. Dan, Semua yang ada di jagad raya ini, Yesbahun, berenang, saling menjauh. Allah sudah sampaikan 14 abad yang silam. Ilmu pengetahuan baru membuktikannya di abad ke-20. Maka kita bersyukur sebagai muslim. Allah berikan panduan kitab suci Al-Quran. Yang tidak didatangi oleh kebatilan baik dari depannya ataupun dari belakangnya. Bisik-bisikan itu, orang-orang yang menggugat kebenaran Al-Quran tidak pernah berhasil sama sekali. Ketika mereka tidak berhasil mengalahkan teori Al-Quran, mereka hanya mampu untuk membakar Al-Quran. Orang.